Thanks for Join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Ilmu Negara. Topik ke-13 dari 30 topik. Teori Kedaulatan, bagian ke-3. Sambungan topik 12. Teori Kedaulatan Hukum. Menurut Teori Kedaulatan Hukum, pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Baik raja, rakyat, ataupun negara sendiri harus tunduk dan patuh kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau berdasarkan hukum. Teori Kedaulatan Hukum berkaitan erat dengan doktrin negara hukum sesuai prinsip The Rule of Law dalam tradisi Inggris ataupun berkaitan dengan tradisi Rekatstadt menurut tradisi Jerman. Istilah lain untuk menggambarkan Kedaulatan Hukum ini digunakan juga istilah nomokrasi sebagai konsep kekuasaan oleh nilai atau norma. Pendukung dari Teori Kedaulatan Hukum adalah Ijean Duguil dan Krabe. Duguil menyatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan kemauan negara. Akan tetapi, negara sendiri tunduk kepada hukum yang dibuatnya. Menurut Krabe, hukum bukanlah penjelmaan kemauan negara seperti yang diungkapkan oleh Duguit. Hukum itu tidak timbul dari kehendak negara, melainkan tumbuh sendiri berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Hukum terlepas dari kehendak negara dan hukum adalah suatu kepribadian tersendiri. Persoalannya kemudian adalah cara hukum itu dapat berlaku terhadap negara, sedangkan hukum itu terlepas dari negara. Dalam hal ini, Krabe mendasarkan teorinya bahwa tiap-tiap individu itu mempunyai rasa hukum dan bila rasa hukum itu telah berkembang menjadi kesadaran hukum. Rasa hukum itu terdapat pada tiap-tiap individu di samping rasa-rasa lainnya. Misalnya rasa susila, rasa keindahan, rasa keagungan, dan sebagainya. Jadi, kesadaran hukum itu adalah salah satu fungsi daripada jiwa manusia, yang mengadakan reaksi terhadap perbuatan-perbuatan manusia dalam perhubungannya dengan manusia-manusia lain dalam bermasyarakat. Menurut Krabe, hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada salah satu bagian dari perasaan manusia. Terhadap banyak hal manusia itu mengeluarkan perasaannya, sehingga orang dapat membedakan adanya berbagai macam norma, dan norma itu sebetulnya terlepas dari kehendak kita. Oleh karena itu, kita mau tidak mau tentu mengeluarkan reaksi untuk menetapkan hal yang baik, hal yang adil, dan sebagainya. Jadi, dalam banyak hal kita tidak dapat bersikap acuh-tak acuh. Hal ini karena sumber dari hukum itu terdapat dalam perasaan kita. Namun, sumber dan berlakunya hukum itu berada di luar kehendak kita atau tegasnya di luar kehendak negara. Pendapat dari Krabe ini diolah oleh beberapa sarjana. Salah satu sarjana yang menolak pendapat Krabe adalah Strujekan. Terhadap pendapat Krabe di atas Strujekan mengatakan bahwa pendapat Krabe sangatlah lemah. Sebab rasa hukum itu tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, rasa hukum itu akan selalu berubah-ubah pada setiap masa. Rasa hukum tiap golongan juga akan berbeda dengan golongan yang lainnya. Apalagi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dengan demikian, tidak ada rasa hukum yang umum maka rasa hukum itu tidak dijadikan sebagai sumber hukum. Sebab kalau hukum itu didasarkan pada rasa hukum daripada tiap-tiap individu maka tidak akan tercapai hukum yang bersifat umum. Akibatnya, justru akan menimbulkan anarki di dalam masyarakat. Pendapat Krabe pada tahun 1906, kemudian disanggah oleh Strujekan secara tajam atau malahan tegasnya dibela oleh Kranenbuk. Kranenbuk membela pendapat Krabe yang disanggah oleh Strujekan tadi dengan mengemukakan hukum keseimbangan. Menurut Kranenbuk setelah diadakan penyelidikan secara empiris analis, ternyata di dalam masyarakat itu terdapat ketentuan tetap dalam reaksi kesadaran hukum manusia, yaitu bahwa setiap orang itu bersikap atau berkeyakinan bahwa setiap orang itu adalah berkesamaan hak terhadap penerimaan keuntungan atau kerugian atau terhadap keadilan dan ketidakadilan, kecuali apabila ada syarat-syarat khusus yang menentukan lain. Jadi, menurut Kranenbuk sanggahan atau kritikan Strujekan terhadap Krabe tersebut adalah tidak benar, sebab Krabe tidak mengatakan bahwa rasa hukum atau kesadaran hukum dari setiap orang adalah sama dalam segala hal, akan tetapi dari situ ada suatu unsur yang sama, yaitu adanya ketentuan tetap dalam reaksi kesadaran hukum manusia. Inilah yang menyebabkan adanya suatu keseimbangan. Menurut Krabe, hukum positif tidak dapat ditetapkan menurut sekehendaknya sendiri oleh kekuasaan pemerintah. Akan tetapi, terdapat kecenderungan untuk memperhatikan rasa hukum atau kesadaran hukum dari masyarakat. Sebab kalau tidak demikian, artinya pemerintah melakukan tindakan atau melaksanakan kekuasaan dengan tidak pantas. Terhadap hal ini akan menimbulkan reaksi kesadaran hukum dari masyarakat, oleh karena di dalam masyarakat itu selalu terdapat ketentuan tetap dalam reaksi kesadaran hukumnya. Reaksi ini dapat timbul secara lamban, dalam bentuk kebiasaan misalnya atau dalam bentuk jurisprudensi. Namun, dapat pula secara cepat dapat menjadikan suatu revolusi. Hal inilah yang akan melemahkan penguasa. Dalam pendapatnya Strujekan hanya mengatakan bahwa kesadaran hukum itu tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum karena di dalam jiwa manusia itu tidak hanya bergerak kesadaran hukum saja. Masih banyak hal-hal yang menggerakkan jiwa manusia. Pandangan tegas mengenai kedaulatan hukum juga datang dari Friedrich Karl von Savigny. Menurut Savigny, hukum itu adalah ketentuan yang sudah lama terdapat dalam hati sanubari masyarakat dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan kehidupan masyarakat itu. Hukum tumbuh bersama-sama dengan perkembangan kesadaran masyarakat. Savigny menilai bahwa pembuat undang-undang sebenarnya bukan pencipta undang-undang itu sendiri. Mereka sekadar perumus dari kesadaran hukum yang tumbuh dalam kalangan masyarakat. Menurut teori ini, pemerintah memperoleh kekuasaannya bukanlah dari Tuhan atau rakyat atau dari negara seperti teori terdahulu. Akan tetapi, dari hukum dan berdasarkan atas hukum sehingga kedaulatan berada pada hukum. Baik pemerintah maupun rakyat yang memperoleh kekuasaannya dari hukum itu, wajib tunduk pada ketentuan hukum itu. Teori Kedaulatan Rakyat Kedaulatan Rakyat, popular sovereignty, dimaksudkan kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbangan terhadap kekuasaan penguasa tunggal atau yang berkuasa. Dalam hal ini ditarik garis pemisah yang tajam antara rakyat yang diperintah pada satu pihak dan penguasa-penguasa masyarakat sebagai pemerintah pada pihak lain. Menurut ajaran Kedaulatan Rakyat, pemegang kekuasaan bukanlah pemerintah, melainkan rakyat. Pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat. Dalam arti kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Doktrin Kedaulatan Rakyat menjadi dasar bagi konsep negara demokrasi di zaman modern. Dalam teori Kedaulatan Rakyat, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan oleh rakyat. Hanya saja dalam pengertian zaman sekarang, pemerintah tidak lagi diharuskan bersifat langsung, melainkan dapat pula bersifat tidak langsung atau perwakilan, representative government. Ajaran Kedaulatan Rakyat biasanya mensyaratkan adanya pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang mewakili rakyat dan yang dipilih langsung atau tidak langsung oleh seluruh warga negara yang dewasa. Dewan-dewan inilah yang betul-betul berdaulat sebagai representasi dari Kedaulatan Rakyat. Penganut teori Kedaulatan Rakyat adalah kaum Monarcho Maceni seperti Marsiloy, William Ockham, Bucanan, Hotma, Belarmin, dan lain-lain. Mereka inilah yang mula-mula mengemukakan ajaran bahwa rakyatlah yang berdaulat penuh dan bukan raja karena raja berkuasa atas persetujuan rakyat. Ajaran kaum Monarcho Maceni perihal kedaulatan rakyat dilanjutkan oleh John Locke, Rauh Seau, dan Immanuel Kant. Bagi Locke, rakyat memang menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Namun, kekuasaan yang diserahkan tersebut ada batasnya. Batas itu adalah hak alamiah dari manusia yang melekat padanya ketika manusia itu lahir. Hak sudah ada sebelum negara terbentuk. Karena itu, negara tidak bisa mengambil atau mengurangi hak alamiah itu. Dengan menyatakan hal ini, Locke menolak pikiran yang berkembang sebelumnya, yaitu rakyat telah menyerahkan seluruh kedaulatannya kepada negara. Negara yang merampas seluruh hak alamiah manusia itu adalah negara yang tidak sesuai dengan fungsinya, yakni melindungi manusia yang menjadi warganya. Karena tidak sesuai dengan tujuan didirikannya negara, negara ini menjadi tidak sah. Dia kehilangan keapsahannya. Penganut teori kedaulatan rakyat lainnya adalah Rouseau. Dalam pemikiran Rouseau, kedaulatan rakyat adalah pengejauhan tahan volume generate, kehendak umum, dari suatu bangsa yang merdeka dengan perjanjian sosial dan konsensus bersama membentuk organisasi bernama negara untuk melaksanakan kepentingan bersama. Dalam tangan Rouseau, kedaulatan rakyat ini menjadi kedaulatan yang mutlak berdasarkan volume generale dari rakyat itu. Ajaran kedaulatan rakyat adalah ajaran yang memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat, atau juga disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat dalam kacamata Rouseau bukanlah penjumlahan dari individu-individu dalam negara, melainkan adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu itu, dan yang mempunyai kehendak-kehendak yang diperolehnya dari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat, yang oleh Rouseau disebut kehendak umum atau volume generale. Jika yang dimaksud dengan rakyat itu adalah penjumlahan dari individu-individu di dalam negara, bukan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu itu, maka, kehendak yang ada padanya bukanlah kehendak umum atau volume generale, melainkan volume de tons. Suatu negara yang pemerintahannya dipegang oleh beberapa atau segolongan orang, yang sebetulnya ini merupakan kesatuan tersendiri di dalam negara itu, dan yang mempunyai kehendak tersendiri yang disebut volume de corps ini akan jatuh bersamaan dengan volume de corps tadi. Dan apabila pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu tunggal saja, yang orang ini juga mempunyai kehendak sendiri maka disebut dengan volume de particulere. Volunte generale ini akan jatuh bersamaan dengan volume de particulere. Jadi, kalau begitu pemerintahan harus dipegang oleh rakyat, setidak-tidaknya rakyat itu mempunyai perwakilan di dalam pemerintahan agar volume de generale tadi dapat terwujudkan. Teori kedaulatan rakyat ini juga dianut dan diikuti oleh Immanuel Kant, yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang yang berhak membuat adalah rakyat. Kalau begitu undang-undang itu adalah penjelmaan dari kemauan dan kehendak dari rakyat. Jadi, rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Pendukung teori kedaulatan rakyat lainnya adalah Johannes Althusius. Dalam bukunya yang berjudul Politico Methodis Digesta, ia menerangkan bahwa susunan pergaulan hidup manusia berdiri di atas perjanjian sosial yang tunduk pada kekuasaan. Karena pada prinsipnya manusia itu merdeka, maka kekuasaan terhadap manusia hanya berlaku dengan sepengetahuan dan seizin yang dikenakan kekuasaan itu. Kekuasaan tertinggi dalam negara adalah milik rakyat dan yang menjadi milik rakyat tersebut tidak dapat sekaligus menjadi milik seorang atau yang lainnya. Persoalan yang muncul kemudian bagaimana cara melembagakan kedaulatan rakyat? Menurut Plato, kedaulatan rakyat tidak perlu dilembagakan karena kedaulatan ini pasti dilindungi bila pemimpin negara adalah seorang yang bijaksana. Dalam hal ini Plato memilih kaum filosof sebagai tokoh idealnya. Di sisi lain, kaum pluralis menunjuk lembaga pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk menjamin berperannya kedaulatan rakyat. Menurut Locke, kedaulatan rakyat akan terjamin apabila terdapat pemisahan aspek legislatif, aspek eksekutif, dan yudikatif dalam sebuah sistem politik. Kedua aspek ini tidak boleh ada dalam satu tangan. Keduanya harus dipisahkan. Karena itu, bagi Locke, sistem kenegaraan yang paling baik terdiri dari seorang raja yang memiliki kekuasaan eksekutif dan sebuah parlemen yang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif dipisahkan dari kekuasaan legislatif. Sistem ini dinamakan monarki konstitusional atau monarki parlementer. Pikiran Locke ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. Kalau Locke memisahkan dua aspek kekuasaan, Montesquieu memisahkan tiga aspek kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, akan terjamin kebebasan pembuatan undang-undang oleh parlemen, pelaksanaan undang-undang oleh lembaga peradilan, dan pelaksanaan pekerjaan negara sehari-hari oleh pemerintah. Ajaran ini yang kemudian dikenal dengan nama trias politika. Terhadap paham kedaulatan rakyat muncul sebuah adagium Vox Populi Vox Dei yang artinya suara rakyat suara Tuhan. Suara rakyat merepresentasikan suara Tuhan. Beberapa sarjana memandang kedaulatan rakyat yang berpendirian Vox Populi Vox Dei dipandang berlebihan, sebab amat dimungkinkan rakyat mempunyai keinginan yang tidak sejalan dengan kemauan Tuhan. Jadi, tidak selalu bahwa suara rakyat mencerminkan kehendak Tuhan. Itulah materi topik ke-13 ilmu negara. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.